Ya, jadi pada pagi menjelang-siang ini kita, Alhamdulillah, Master Su dari International Consultant, International Safe Guard Expert dari yang biasa bekerja di ADB, di Asia ya. Ini bisa memperkaya pelatihan pada hari ini, sampai Jumat besok ada monep ya. Besok Jumat monep, besok kosong. Tapi hari ini akan menyampaikan strategi lokasi dan livelihood restoration program, Pak. Karena beliau memiliki pengalaman yang luas di berbagai negara, mudah-mudahan ini bisa memperkaya wawasan kita bersama. Ya, gitu, Bapak-Ibu sekalian. Nanti beliau akan presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, saya mungkin akan bantu terjemahkan dan mungkin juga memberikan penekanan-penekanan beberapa hal. Ya. Oke, please, Master Su. Halo? Halo? Ya, saya bisa dengar. Ya. Please, start your presentation Okay Thank you Pak Rimbun One again, good morning everyone As Pak Rimbun already introduced I'm a social safeguard I started Social safeguard From 2001 So, I actually try to keep So, it's my pleasure today To discuss with you On the topics of relocation strategy So, to save your time I go directly to the presentation And then I welcome your questions or discussion Okay Can you see in the screen This is the five crop cutting elements Relevant to relocation This is very important to review And consider these five elements When you are planning relocation Or implementing relocation First, always the most important thing is land So, during the project preparation You should know how many households Who will have fully affected land It means the entire plot of land Are affected And even if somehow so Who have some land Partially affected But the remaining land Is not sufficient for them To stay So, we can land The location accordingly So, the first thing is land So, and then we also consider Where to move the people in Do we have land To contract the resettlement site Or do we combine The physically displaced Person to the already contracted site For different projects Or we will allow them To self-relocate Meaning they can purchase land themselves Or they can We can combine Between different options So, that's the issue of land We need to know this Very soon Or it's better During the loan processing Or the project preparation At that time We can do the inventory of loss And we know How many households Will be entitled For relocation And from then We can plan The relocation Accommodely And then The legal framework Is very important If we don't prepare Early Then later We win Problems Or challenges Because We have no Provision To support The relocation Households For example Some households They need transport Or transportation Or transportation Allowance But the local The legal framework Does not have So we have problem So we need to discuss Or consult With affected Households Especially The physically displaced Person To Identify The needed Allowances For assistance For them To put into The legal framework For example If the physically displaced Households They are The shop owner So we need Not only To assist them To transport To the new area But we also need To provide assistance For them For livelihood Restoration Or Assistance For them During the time They find Zipletments Pledge to move The shop too So this kind Of thing Must be Included In the Reset In the Legal framework For discussing With For Discussing With ADB Or other Donors And also The government As well And then We do need To have A niche And impact Here We need To consult With the Physically Displaced Households Who want To self-relocate Who want To move To the Resettlement Side Who want To move To the Already Constructed Side Combining With Different Projects And so And other Issues And then Information And consultation Participation Is very Important We need To identify The assistance And allowances And policy Together With them Inform To the People And then Conside With them And agree With them Before We put Into The planning Document And Implementing It And then Relocation These Monitors And Evaluation We need To Ensure That People When They move To the New Area They Have Backed Life Or Improved Life So Discar Is Five Crosscutting Elements That I Would Like Discar With you I Think You Should Help me To Translate But The people To Ensure That All The people We Understand What We Discussing About Ya Ini Master Su Menjelaskan Yang Slide Pertama Ini Bapak Sekalian Ada Lima Crosscutting Unsur Ya Yang Berkaitan Dengan Apa Namanya Relokasi Jadi Maksudnya Crosscutting Itu Apa Ya Tidak 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 Satu Alur Tapi Memang Saling Melengkapi Gitu Jadi Saling Melengkapi Yang Mana Apa Namanya Terkait Terkait Dengan Kayak Gender Gender Itu Kan Isu Crosscutting Terus Apa Lagi Training Itu Isu Crosscutting Yang Bisa Mencakup Kesemua Komponen Nah Ini Ada Lima Ya Lima Isu Crosscutting Yang Berkaitan Isu Relokasi Ini Yang Pertama Tanah Tadi Intinya Tanahnya Itu Kira-kira Masih Cukup Tidak Untuk Tinggal Kalau Tidak Tinggal Tidak Bisa Cukup Lagi Maka Berarti Kan Harus Direlokasi Apakah Relokasi Itu Sendiri Apakah Dipasitasi Oleh Projek Apakah Mungkin Sendiri Apakah Berkelompok Dan Terusnya Itu Yang Pertama Dan Ini Harus Dilakukan Sejak Awal Sejak Konsep Projek Awal Itu Harus Sudah Mulai Ter Identifikasi Nah Saya Tambahkan Mungkin Mohon maaf Karena Saya Tidak Presentasi Khususus Saya Tambahkan Untuk Pilihan Pilihan Ini Bapak Sekalian Di PP19 Tahun 2021 Di Dokumen Pernyataan Pengandaan Tanah Pun Sekarang Muatan Wajib Itu Salah Satunya Di Poin Yang Kesebelas Itu Adalah Preferensi Jadi Preferensi Ganti Kerugian Jadi Apakah Mau Cash Apakah Mau Relokasi Apakah Mau Ganti Tanah Apakah Saham Dan Sebagainya Itu Harus Sudah Ditemukan Di Awal Sejak Didokumen Pernyataan Pengandana Ini Saya Kira Matching Dengan SEPGAT ADB Yang Barusan Diterangkan Oleh Pak Su Nah Kemudian Yang Dimaksud Legal Framework Itu Adalah Tadi Maksudnya Kebijakan Kebijakan Dari Proyek Itu Seperti Seperti Apa Terhadap Perlakuan Terhadap Orang Yang Lokasi Ini Apakah Nanti Juga Akan Ada Tambahan Biaya Transport Apakah Nanti Untuk Mengulihkan Kehidupannya Misalnya Yang Warungan Dan Sebagainya Itu Akan Ada Semacam Uang Tunggu Supaya Warungnya Bisa pulih Kembali Dan Sebagainya Hal-hal Yang terkait Dengan Lokasi Kebijakannya Seperti Apa Itu Harus Disepakati Antara Proyek Dengan Pihak ADB Kesepakatan Ya Dituangkan Dalam Nanti Biasanya Dituangkan Itu Dalam Bentuk Matrik Entitlement Disini Nah Kemudian Juga Menyambung Yang Legal Framework Maka Nanti Akan Perlu Dilakukan Need And Impact Jadi Kira-kira Kebutuhan Apa Dampak Apa Seperti Yang Saya Contohkan Tadi Mungkin Warungan Transport Terus Apalagi Mungkin Harus Ganti Mata Pencarian Dan Seperti Itu Harus Sudah Dilakukan Need And Impact Ini Kemudian Juga Harus Proses Itu Semua Harus Dilakukan Dengan Information Consultation Participation Jadi Participasi Konsultasi Berkaitan Dengan Ini Tidak Bisa Given Langsung Keputusan Dari Proyek Ini Itu Maka Tadi Berkali-kali Saya Termasuk Merespon FGD Yang Barusan Bu Dwi Juga Menyampaikan Jadi Khususus Yang Orang-orang Tergendampak Relokasi Ini Berarti Masuk Civil Impact Termasuk Yang Vulnerable Itu Maka Harus Ada Konsultasi Khusus FGD Khusus Untuk Bisa Mendeteksi Kira-kira Penyelesaian Untuk Lifelihudnya Seperti Apa Dan Yang Terakhir Tentu Harus Dimonitor Semua Proses Itu Dimonitor Apakah Semua Sudah Mendapatkan Rumah Apakah Rumah Memang Layak Apakah Cukup Dan Sebagainya Untuk Seluruh Penempatan Alatnya Dan Sebagainya Saya Kira Itu Apa Yang Tadi Sampaikan Oleh Master Su Please Continue Let Me Say With You As Experiences On The Issue With Legal Framework Because What I Observe In Indonesia And Also In Other Country Is Normally When We Define The Legal Framework We Forget The Assistant For For Affected Vision Mostly For Example If The People Affected They Are Affected Shop For Example Or They Have The Or Restaurant Affected And They Have To Move To Another Area What Normally We Provided Is Transport Assistance But We Forget The Assistant For Them To During The Time Or During The Period They Find The Area To Move To They Don't Have Income From The BGNED And We Don't Compensate For Them So This Is A Mistake And Then During The Time They Need To Re-establish Their Vision In The New Area Normally It Takes About Six Month Because Assumingly If We Move A Shop To Another Place It Takes Six To To Restore Our Business At Normal So We Need To Provide A System For Them For The In Loss That Not That Always The Missing Entitement In Many Resetment Plan Ya Mr. Su Mengingatkan Bahwa Biasanya Luput ya Luput dari Larap-larap Yang Ada Yang belum Temu Itu Kurang Memperhatikan Tadi Untuk Re-establish Membangun Kembali Bisnis-bisnis Yang hilang Ketika Relokasi Itu Dan Biasanya Itu Memperlukan Waktu Kurang Lebih 6 Bulan Gitu Ya Tetapi Saya Tambahkan Ini Tambah Saya Memang Nanti Seperti Yang Tadi Pagi Ya Saya Jelaskan Itu Biasanya Nanti Terkait Dengan Apa Ininya Bisnisnya Itu Ya Kalau Yang Sifatnya Jasa Mungkin Bisa Lebih Cepat Tapi Kalau Yang Menekan Tempat Pelanggan Itu Mungkin Memang Bisa Sampai 6 Bulan Ya Please Continue Pak Thank you We have Five Four Tipe Relocation Options That We need To Consider During The Planning Stage One Is On Sight Relocation Meaning Affected Household Can Move Back Or Move To Aside If The Remaining Land Is Available And Sufficient For Them To Move Backwards Or Aside On The Remaining Land Of Household Or We Can Allow Them The Land Themselves Buy The Compensation Money And They Move To The New Area To Re-Construct The House And Then We Can Assist The People To Move To The Sponsors Relocation Site In Consultation With Affected Households And Then Contract Infrastructure And Move The People In And Then We Combine Relocation With Other Pasek Or We Move The People To The Side That Already Constructed By Local Authority Or By Pempetent Agency For Different Pasek So Normally We Have Four Types Relocation Please Agri Ya Untuk Pilihan Pilihan Relokasinya Bapak Sekalian Ini Ada Empat Pilihan Kalau Misalnya Di 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 Dariah Atau Di Dekat Project Mungkin Satu Desa Atau Satu Kawasan Project Itu Masih Cukup Mungkin Hanya Menggeser Hanya Menggeser Saja Seperti Kemarin Saya Cerita Untuk Kasusnya Proyek Di Cisokan Nah Itu Kebetulan Lahannya Masih Ada Ngesernya Itu Gak Jauh Masih Masih Di Lokasi Mungkin Geser Sedikit Gitu Kan Masih Ada Ruang Kosong Tapi Kalau Tidak Cukup Ya Tentu Di Tempat Yang Berbeda Ya Mungkin Desa Yang Berbeda Seperti Yang Kasus Kulon Rogo Gitu Kan Sama Sekali Dia Memang Habis Semua Nah Yang Kedua Adalah Relokasi Sendiri Artinya Dihitung Kebutuhannya Berapa Dan Sebagainya Kemudian Pergi Pergi Sendiri Memilih Sendiri Punya Pilihan Pilihan Lokasi Sendiri Nah Kemudian Untuk Yang ketiga Itu Disponsori Oleh Projek Jadi Projek Memang Warga Sepakat Sudah Dipasih Projek Ajalah Kayak Semacam Jebol Desa Gitu Itu Saya Pernah Lihat Misalnya Di Projek PLN Di Di Pinrang Itu Lupa Saya Namanya Itu Akhirnya Kayak Membuat Transmigrasi Jadi Kayak Membuat Transmigrasi Baru Jadi Disponsori Oleh Projek Ini Maka Fasum Fasos Kemudian Dibangunkan Yang Terakhir Itu Kombinasi Gabungan Antara Projek Dan Mungkin Sudah Masyarakat Sendiri Yang Lakukan Ya Oke So Now We can Discuss Each Type Four Type Relocation One Is On Site Relocation And I Mentioned Meaning If People They Have Remini Land Behind Or Remini Land Aside They Can Move Behind Or To Aside So In This Case Remember Four Types Of Assistance We Should Provide Them One Is Moving Expenses Even They Move Backward That About 10 Metre Or 20 Metre Or Move Aside They Need To Bring All The Stuff To The New Area So We Need To Provide Moving Expenses For Them Maybe $100 Or $200 Depending On The Locals But We Need To Identify And Provide The People And Then During The Time They Move Backward Or Aside They Don't Have Income 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 Loss Income RESTAURATION We Provide For The Affected Household And Then Of Course If They Move To The New Area Maybe They Have Livelihood Of Bacted So They Should Be Entitled To Income RESTAURATION Program And Then Since We Acquired Part Of Their Land So We Have To Ensure Land Should Be With Land Tenus So We Have To Recognize Land Title For Them Without Any Cost Or We Can Adjust The Legal Dokumen For Them Without Any Cost The Project We Bear The Cost For That We Don't Just People Just For Assistant Please Remember Thank You Pak Ya Kalau Relokasi Yang Jenis Pertama Tadi On Site Relocation Jadi Di Lokasi Project Geser Saja Gitu Kan Mungkin Mundur 10 Meter 100 Meter Sebagainya Itu Tentu Memerlukan Biaya Pindah Itu Tetap Harus Mendapat Perhatian Dari Project Kemudian Juga Mungkin Kehidupannya Warungnya Bisnisnya Kandangnya Segala Macem Pokoknya Usahanya Mungkin Juga Akan Menjadi Terganggu Maka Ini Juga Harus Ada Kompensasi Karena Pendapatannya Menjadi Terganggu Nanti Tentu Ada Justifikasi Hitungan Hitungan Yang Disepakati Berdasarkan Masukan Dari Expert Kemudian Tentu Juga Harus Ada Live Resonance Program Program Restorasi Atau Pemulihan Kembali Mata Pencarian Atau Kehidupannya Dan Yang Terakhir Karena Tanahnya Berarti Keiris Untuk Project Ya Tentu Secara Surat Itu Kan Harus Juga Diurus Bahwa Dengan Luasan Yang Baru Jadi Itu Juga Project Harus Menaruh Perhatian Perihal Ini Oke What We Normally Mish In Resetment Plan Is The Last One The Land Tanu For Some Resetment Plan Submitted Somehow So They Have Half Of Their Land Area Affected And They Move To The Remaining Area So It Means They Have Only 50 Square Meter Remaining For This Land We Have To Exast The Livo Paypal For Them Without Any Cost We Don't Ask Them To Pay Because We Have To Ensure Land Channel For Them So That That Normally The Missing Plan Resetment Plan Ya Biasanya Di Dalam Dokumen Larap Itu Luput Ya Luput Untuk Menaruh Perhatian Adjustment Pembaruan Dari Sertifikat Nyalah Ya Status Tanah Misalnya Tinggal 50 Meter Misalnya Maka Itu Berarti Surat Tanahnya Harus Disesuaikan Dan Itu Tidak Boleh Dipungut Biaya Itu Nanti Coba Kita Cek Di Regulasi Kita Seperti Apa Ya Kalau Safe Guard Itu Harusnya Karena Prinsip Prinsipnya Prinsipnya Itu Projek Harus Menjamin Tentang Apa Ya Ke Keamanan Keamanan Status Tanahnya Itu Prinsipnya Ok And Another Thing I Would Like To Say With You Because It Happened In All The Project People Want To Move Backward Or Side And The Issue Is With Income Restoration Program We Are Saying That We Provide Income Restoration Program For The People But If Relocation Doesn't Impact On Their Live Or Income We Don't Need To Provide Income Restoration Program For Them But Only Compensation For Income Disruption I Would Like To Give You An Example For Example Once A Housel The Main Income Is Bus Driver Yep He Driving The Bus To Get Income So If They Move If The Housel Is Affected And The Housel Move From Backward To The Behind But He Still Have Income From The Back Driving Services Right So Sorry So No Need For Income Restoration But We Can Compensate For Income Disruption For Example He Have To Move For We Have To Take Off For 10 Days To Move His Back So In 10 Days He Have No Income For Back Driving So Income Income Restoration But No Need For The Life Restoration Program Because He Still Have The Same Live Income No No Impacts On His Income So No Need For Income Restoration Program In Nah berarti sebenarnya bukan program life restoration tetapi penggantian income ya, penggantian income yang terganggu karena proses pindah itu. Kalau memang cukup 10 hari saja ya berarti diperhitungkan kira-kira pendapatan 10 harinya itulah yang diberi kompensasi. Ya, but if the household who are running visited from a shop for example or the kiosk or store in front of the road and now because of the road widening he have to move backward and in the backside he cannot re-establish the shop because the side is small so he cannot continue his business. So no more shop, no more kiosk because the area is not convenient to set up the shop. Then in Tatskay we have to provide life restoration program for him because he need income. Maybe we can provide him or her with occupational training or other assistance because he have life restoration. Tetapi case yang berbeda untuk sekalian kalau misalnya perluasan atau pelebaran jalan sebuah toko harus mundur. Warga yang kehidupannya dari pertokoan dia harus mundur dan ternyata untuk mundur itu tidak cukup lagi lahannya atau tempatnya. Maka dalam kasus seperti itu perlu program livelihood restoration. Mungkin ganti usaha atau apa ya karena sudah enggak memadai lagi tempatnya. Oke, now for sale relocation, sale relocation mean the project make compensation for the affected household for all the affected land and access. And then the household get that kind of money and they can purchase land somewhere that they like and they move too. So in Tatskay cash compensation for land and access and other eligibility assistance including administrative support provided before relocation. Then remember we have to pay all before relocation of the people. Ya, kalau untuk yang pindah sendiri tentu sudah mendapatkan uang cash ya dari lahan dan asetnya ya dari tanah dan asetnya yang ada di atasnya bangunan, tanaman dan sebagainya. Tetapi mereka harus mendapatkan bantuan-bantuan lainnya mungkin dukungan administrasi maupun hal-hal lain ya seperti transport dan sebagainya ya tambahan kompensasi untuk tunjangan transport. Dan itu harus diberikan sebelum relokasi dilakukan. Jadi memang untuk bekal gitu. Ok, then we should apply multiple choice of relocation. But we, when we move people to another area, it means here we say about relocation. selamat menikmati 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 selamat menikmati